Jawa'ah, oh Jawa'ah, Alhamdulillah, baik Jawa'ah masih di Islam itu indah dan dalam tema kita hari ini jangan usil sama yang goib. Nah yang suka usil nih harus nonton nih, nah sekarang kita akan langsung saja menjawab pertanyaan jamaah yang sudah masuk ke sosial media kita, kita akan live mirroring langsung dari akun sosial media Islam itu indah, kita pilih dulu pertanyaannya, coba ya saya konekin dulu, Bismillahirrohmanirrohim. Oke nanti akan dipilih pertanyaannya siapa yang beruntung, nah sudah nih Bismillahirrohmanirrohim, kita pilih pertanyaannya dari, oh sudah belum ya? Oke, ya pertanyaan yang pertama kita pilih-pilih dulu, wah ini nih, dari at Babanda17, Assalamualaikum Ustadz, saya dari Babamanda ingin bertanya, Apakah jimat untuk pelaris dagangan atau penarik jodoh termasuk perbuatan musyrik, padahal jimat itu berisi tulisan ayat Qur'an yang ada ijazah, makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini gimana nih, jadi katanya penarik jodoh, pelaris dagangan, tulisannya sih Al-Quran, ini termasuk perbuatan musyrik, bukan nih B, mohon penjelasannya B, silahkan dijawab. Baik, Bismillahirrohmanirrohim, izin, Ustadz Syam, Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, anakku Babamanda yang tadi yang bertanya, bahwa boleh gak yang seperti itu? Jadi ada satu hadith yang direwatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah SAW, Bismillahirrohmanirrohim, inna al-ruqa' wa-tama'im wa-tiwa'lah syirkun, ya jadi apa namanya kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang namanya al-ruqa' yang namanya jampi-jampi, kemudian juga jimat, kemudian juga apa namanya yang digantungkan itu adalah syirik. Nah dari hadith itu tidak semua yang di apa namanya jimat itu adalah syirik, ya ada jimat-jimat yang tidak syirik, kalau misalnya isinya Al-Quran itu berbeda pendapat para ulama, Imam Ibn Hajar dalam Fatul Bari menyatakan boleh kalau Quran, Imam Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi menyatakan boleh, sepanjang menjaga adab, karena itu ayat Quran dibawa nanti misalnya ke WC, maka jadi haram, dan seterusnya, sepanjang itu bisa dijaga, maka mudah-mudahan dibolehkan, tapi ada yang mengharamkan tidak boleh semuanya, demikian. Ya intinya berikhtiar lalu meminta sama Allah ya baby ya, nomor satu itu. Nah itu jangan percaya sama yang aneh-aneh udah, nah yuk kita langsung jawab pertanyaan yang kedua ini dari Ad Fatima 3787, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau bertanya Ustadz, saya kan pernah ngalamin kerasukannya, kan, wah diganggu sampai gak bisa tidur. Nah pada saat itu saya sering putar murotel al-baqoroh di speaker sampai pagi. Waktu itu saya diobati pas juga saya putar murotel itu terus katanya percuma putar suruh-suruh, karena setan gak mempan katanya, apa benar Pak Ustadz kalau kita putar seperti itu, setan gak bakal mempan, mohon penjelasannya. Nah ini boleh dijawab nih Ustadz Syam, gimana nih kalau kita memutarkan surat Al-Quran, tapi dari Youtube, dari apa misalnya streaming gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab, Pak Ustadz. Tadi gak lengkap pertanyaannya sebenarnya, tadi bilang susah tidur tapi saya diputarkan murotel, bisa jadi dengan murotel langsung bisa tidur gitu. Karena biasanya kita begitu denger Al-Quran itu langsung ngantuk gitu ya. Berarti jinnya masih ada dalam diri kita gitu, denger Al-Quran langsung ngantuk. Boleh gak putar murotel? Boleh, karena mendengarkan Al-Quran itu juga mendapatkan pahala. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga memperbaiki diri kita. Namun ternyata jangan sampai yang ngaji cuma MP3-nya doang, orang yang gak pernah ngaji. Mempan sih mempan, tapi lebih mempan lagi kalau kita sendiri yang baca Al-Quran. Alhamdulillah kalau gitu ya langsung kita ke pertanyaan selanjutnya dari Indrie Rio. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau rumah ada cicak memang ada yang kirim goib. Terus bacaan apa aja Ustadz untuk musir si cicak ini? Mohon dijawab, terima kasih. Bacaannya adalah ambil sapu bersih ini tuh semua ya. Nah berbicara tentang cicak, binatang-binatang Allah ciptakan pasti ada mampatnya, ada gunanya. Dan ternyata ada yang dimampatkan karena tenaganya, karena hasilnya dan sebagainya. Namun ada juga mampatnya, bukan mampat tapi bagaimana kita jadi ujian buat kita sebenarnya. Cicak itu membawa penyakit, sekali lagi dia kotor dan membawa penyakit. Maka cicak itu sangat mengganggu, sifatnya mengganggu. Dia akan mencari tempat dimana ada gelas atau makan yang terbuka supaya dia maaf, bohong kotorannya disitu. Jahat banget kan? Jahat banget ya makanya boleh. Dia menularkan banyak penyakit, maka dikategorikan membunuh cicak pun dapat pahala. Dapat pahala, Masya Allah. Dan dia jurkang memang mengusir. Masya Allah. Udah usir aja pakai sapu ya, gak usah ini lebih konkret. Dan bisa jadi sebagai tanda kalau disitu ada jin, kalau ada cicak banyak. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, jamaah mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab. Barik sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, akan kita berdoa dulu dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Tabi, guru, guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalameen. Allahumma salli ala seyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah Amin, amin Alhamdulillah Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita Kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah Akhir kata saya Mikdat Adawsi Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh As-salatu Allah As-salamu Allah